Hai 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 oke gaman nih kayaknya akhirnya kita lulus di sini kita ke Jakarta ya serius iya serius terus pelatihan kamu gimana aku udah putusin aku gak jadi ikut angkatan laut aku pengen kuliah bareng sama kamu di Jakarta Bi tapi bukannya masuk angkatan laut itu mimpi kamu dan papa kamu ya iya aku tau tapi kamu lebih penting kelis aku gak mau bahas masalah ini lagi sama kamu kita gak usah debat lagi masalah ini kita ke Jakarta ya pokoknya papa bilang tidak ya tidak kamu tau Biktang ribuan orang berharap bisa dapat kesempatan untuk bisa masuk akademi angkatan laut anak laki-laki papa satu-satunya bisa menjalani mimpi terbesar papa untuk menjadi seorang pengwira angkatan laut kamu tolak tawaran ini begitu saja itu sama aja kamu menghina papa Biktang papa gak akan membiarkan kamu membuang kesempatan ini mimpi papa bukan mimpi aku kah bohong papa tau Biktang menjadi seorang pengwira angkatan laut adalah impian kamu sejak dulu dan sekarang kamu mau membuang kesempatan ini cuma untuk nemeni Nagita sekolah ke dokteran aku cinta sama Nagita pak cinta? kamu tau apa soal cinta? cinta kamu itu cuma cinta monyet bentar lagi juga putus oh kok papa gak akan membiarkan kamu membuang masa depan kamu maaf pak aku akan tetap ke Jakarta aku mau nemenin Nagita dan kuliah bareng disana aku gak mau ikut akademi angkatan laut itu keputusan aku pak kalau memang ini keputusan kamu baik Biktang jangan meninggalkan papa sebagai papa kamu lagi papa papa serius Biktang coba aja kalau kamu sampai berani pergi ke Jakarta kamu gak akan papa terima lagi di rumah ini selamat menikmati ma kita izin ya besok berangkat jagain kita terus ya ma kita janji pasti bakal bikin mama bangga sama Gita maafin Gita ya ma coba aja kalau dulu Gita bisa nyelamatin mama pasti mama ada disini sama Gita sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pagi Bi ya masuk Gita nya udah bangun dan Gita udah berangkat mas berangkat kemana Bi? ke Jakarta loh Gita udah berangkat iya pagi-pagi sekali udah berangkat ya mas bukannya katanya masih beberapa hari lagi ya iya mas Bibi juga gak ngerti tadi tiba-tiba kata Nang Gita dia harus berangkat pagi ini juga oh iya mas ini ada titipan dari Nang Gita buat mas 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 Bibi tinggal dulu ya ya mas Bintang maafin aku ketika kamu baca surat ini aku pasti udah pergi ke Jakarta maaf karena aku gak pamit sama kamu terima kasih Bi udah selalu nemenin hari-hari aku tapi aku rasa hubungan kita cukup sampai disini aja aku belum mau terikat sama satu orang dunia masih luas Bi masih banyak pilihan di luar sana dan aku mau bebas memilih aku yakin kamu akan nemuin orang lain yang lebih baik dari aku semoga kamu bisa ikhlasin aku ya Bi lagi itu selama nafas ini berlembut tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama terima kasih Dok! Ada apa? Korban tak berlok lari, dok! Vitalnya? BP 80 per 60. Suplit reaktif, abdomen tender, dok! Siapkan sitifkan kepala, dada, dan perus. Cek blood type. Siapkan darang untuk transfusi. Dan langsung siapkan ruang operasi sekarang ya, Sus? Baik, dok. Dokter, pasien tidak mengetahui identitas. Dan kami juga mau tahu apakah pasien mempunyai asuransi atau kartu kesehatan. Itu urusan belakang. Yang penting, kita harus selamatkan pasien dulu. Baik, dok. Baik, dok. Selamat malam, bro. Selamat malam. Selamat pagi, dok. Ya? Dokter, maaf. Dokter dipanggil sama dokter Wisnu. Oh, iya. Gak sih, dok. Ya, silahkan masuk. Dokter Wisnu manggil saya. Ya, silahkan duduk. Sudah berapa kali saya bilang, jangan sembarangan ambil tindakan. Saya gak sembarangan ambil tindakan. Kok dok? Diagnosa saya betul, operasi berjalan dengan lancar dan pasien juga sudah kembali stabil. Dokter, saya tidak bicarakan pasien. Kamu gak cek ya, sebelumnya. Pasien itu ada asuransi atau BBCS. Kamu gak cek kan? Kamu lakukan, ya seperti biasa. Semau kamu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, dok. Saya ini kan dokter. Tugas saya itu nyelamatin pasien. Kalau saya nunggu informasi asuransinya dulu, pasiennya gak akan selamat, dong. Terus, kamu pikir? Siapa yang biaya operasi? Mikir dong kamu. Kita ini butuh pemasukan rumah sakit ini. Tapi terakhir saya cek sih, ini rumah sakit ya, dok. Bukan mal. Jadi, ya tugas saya itu nyamatin pasien, bukan mikirin uang. Terus? Gaji kamu ini, emang gak pake uang? Oh, yaudah. Mulai sekarang, dokter Wisnu gak usah pusing-pusing lagi mikirin gaji saya. Saya keluar! Tunggu. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perik manusia. Itu pasal satu dalam supah dokter. Apa dokter lupa? Karena sudah menjadi dokter kepala yang gajinya besar. Tunggu, tunggu. Gue masih gak percaya deh. Lo serius ngomong kayak gitu ke dokter Wisnu? Aduh, coba gue di situ. Gue pengen ngebayangin ekspresi dia langsung kayak gimana pas lo ngomong kayak gitu. Terus, lo pengangguran dong, Beb, sekarang? Iya. Aduh, gue tuh impulsif banget sih. Tapi gue bener-bener udah gak kuat sama Pak Wisnu dengan birokrasinya itu. Ya gue ngeliat muka dia tuh kayak udah gak sanggup gitu loh. Gue ngerti sih, soalnya gimana pun tak, lo tuh dokter baik, lo tuh penduli sama nasi pasien. Emangnya di iye, cuma penduliknya soal duit doang. Hah, kegiatan gue liat aja. Terus, yang channel lo sekarang apa dong lo gitu? Gue ikut lo ke Marimba ya. Serius lo? Enggak lo gak bercanda kan? Serius, kemarin lo bilang mereka masih butuh satu volunteer lagi kan? Bener ya, gue mau, gue mau. Ya gimana ya, lo tau kan? Dulu tuh gue pengen banget bisa nyelamatin nyokap gue. Tapi gue gak bisa. Makanya gue mau pake kemampuan gue ini buat bantuin orang lain yang butuh. Itu kan gunanya dokter. Gue bangat sama lo. Ya udah, kalo emang beneran mau, gak bercanda, kita lusat banget. Terus banget, gue hampi banget, lo tau. Gak diangkat. Nges. Kalo gitu, cheers buat kita berdua. Buat Marimba. Wuuuuhh! Ya ampun maaf ya, aku lupa kita udah janji nonton. It's okay, aku tau kau masih sibuk kan? Aku beneran lupa ngabarin kamu. Kamu mau makan gak? Aku masakin ya. Gak usah, gak usah. Aku udah makan. Kamu kenapa? Aku harus kasih tau kamu sesuatu. Oke. Soal? Aku resign dari rumah sakit. Kenapa? Ya, aku males aja. Udah gak cocok sama sistem kerjanya mereka. Oke. Terus sekarang apa planing kamu? Aku... Aku bakal ikut ingkit ke Marimba. Mereka masih butuh satu volunteer lagi. Tuh kan. I'm sorry, kamu marah ya? Aku cuma kesel. Kecewa mungkin. Kamu... Bikin keputusan sebesar ini, tapi kamu gak cerita dulu sama aku. Bukan. Jadi tuh, tadi tuh aku berantem sama Pak Wisnu. Aku emosi, aku ketemu inggit. Ya udah deh, aku memutusin buat ikut dia. Coba ya, aku bakal cover injil. Aku bakal batalin, aku bakal batalin. Jangan, jangan, jangan. Kalau kamu mau lakuin itu, do it. Listen. You can do everything what you want. So, aku gak akan larang kamu. Yang penting kamu bahagia. Makasih ya. coba... Tidak. Tidak. Ya si. Tidak. Wah, akhirnya gitu nyampe juga. Rokutal banget di abad ini gue. Jumpo banget loh. Halo guys, dokter Kevin udah sampai di Marimba. Dan sekarang kita lagi perjalanan. Memang gitu ya. Memang gitu dia. Sebegitu di sosial. Bikian, bikin rumah sakit kira-kira juga jadi aktif. Keindahan alam Marimba nih. Waduh, gue gak kasih lihat ya. Nah, di sana tuh. Eh, Vin. Udah, stop ah. Gue menyampe kita. Iya. Oke guys, kalau gitu gue out dulu. Nanti kita sambung lagi. See you guys. Sampai jumpa. Nah, sini aja nih. Ini jalan, yuk. Oke, udah sampai season berapa lo, Beb? Baru episode 2. Seru tau. Halo, guys. Gue dari kapal menuju Marimba. Pastinya gue bakal live terus buat kalian di live di sana. Tapi gue gak tau nih, di sana itu sinyalnya bakal bagus atau enggak. Tapi yang pasti gue bakal berusaha ngasih yang terbaik buat kalian. Oke, view di sana, pengalaman di sana semua bakal gue share. See you guys. Muzik. Muzik. Terima kasih telah menonton 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 Diam di sini Terima kasih telah menonton Kita akan melakukan Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton kapten bintang lagi sibuk dok iii apa sih kapten sebenarnya kapten bintang lagi sibuk ya iya nggak bisa diganggu dong iya iya hal penting dok ah hal penting iya Aduh bisa pelan-pelan nggak sih baru jadi dokter udah udah selesai ngapain disini saya cuma lagi ngobatin lukanya bintang maksud saya kapten bintang kalian saling kenal makasih dokter alas bantuannya silahkan anda boleh pergi sama-sama kapten permisi kamu kenal sama dia pernah kenal dulu pernah kenal dulu temen lama temen sekolah temen lama kamu ngapain kesini aku bayang kamu makanan takut kamu lapor terima kasih taro aja situ udah ada lagi kalau udah saya mau siap siap kamu butuh peralatan menti sama obat-obatan kan ya udah kalau gitu aku pergi oke berbicara apa lagi? ya tentang apa yang sebenernya terjadi dulu bagian yang mana? bagian kamu ninggalin saya kayak sampah gitu aja bintang cukup nggak perubah soal itu lagi aku nggak nyangka bisa ketemu lagi sama kamu bisa ngeliat mata kamu lagi denger suara kamu lagi maaf karena dulu aku nyakitin kamu bintang tapi aku terpaksa lakuin apa yang aku lakuin demi kebaikan kamu seandainya aku bisa kasih tau kamu yang sebenernya bi aku pergi bukan karena aku nggak cinta sama kamu tapi justru karena aku terlalu cinta sama kamu lapor baga posisi kapal perompak sudah dikembang siap lapor komandan siap saya akan kabar kapten bintang siap siap kak kak astaga Gita ya ampun kok kemana aja sih gua cariin kak 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 lo kok ada apa kak kok nangis nggak 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 lo nggak usah boong sama gue lo nggak bisa boong sama gue lo nggak bisa boong sama gue cerita kenapa? bintang gitu kapten bintang kapten bintang tunggu 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 ini ini bintang yang waktu itu lo ceritain bukan? bintang yang waktu itu mantan SMA loh iya terus kenapa dia? gua 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 nggak nyangka aja bisa ketemu sama dia lagi dan perasaan yang gua rasain dulu tuh kayak balik lagi semuanya git no 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 gita gita nah gak gita dengerin gue liat gue lo tuh cuman kaget aja ya udah lama gak ketemu dia terus tiba-tiba dia nongol lagi di hadapan lo iya bukan berarti lo cinta sama dia dan lo gak pengen balikan sama dia oke yah dengerin gue ya inget kak ada pasya jangan lupain pasya yah pasukan alam gila berkumpul pasukan alam gila berkumpul ya 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 bintang ya 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 Sun, let's go. Go! Go! Permisi dok. Apa hubungan lo sama bintang? Kita cuma temen lama, aduh. Temen? Cuma temen? Iya. Gue peringatin ya, mendingan lo jauhin bintang. Karena bintang sama gue udah dijodohan. Dan pernikahan kami cuma tinggal tunggu tanggal. Jadi friendly reminder. Bintang udah ada yang dilihat. Tunggu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kapal kita dirampok sama segerombolan perampok. Suplai obat abis diambil. Makanya tadi chaos banget. Sekarang aku baru pengen handphone. Tapi kamu gak apa-apa kan? Ada yang luka? Enggak, aku gak apa-apa kok. Tadi para tentara juga langsung bantuin kita. Cuman suplai obat aja yang gak aman. Sayang, sayang. Besok, aku langsung jemput kamu ya. Aku akan berangkat first five. Oke? Enggak usah. Gak apa-apa, aku aman beneran kok. Aku disini sama pasukan angkatan laut. Kurang aman apa. Kamu tenang aja ya. No, 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 no. Gita, kamu denger aku. Pokoknya besok, aku berangkat jemput kamu. Aku pesen dekat sekarang, oke? Enggak, jangan. Pasti aku gak mau pulang. Udah kamu tenang aja, oke? Aku bakal kabarin kamu tiap hari. Aku pasti aman. Aku istirahat ya, hentuk banget. Ya oke, oke. Kalo emang itu yang kamu mau. Yaudah, sekarang kamu istirahat. Jangan lupa mimpin aku ya. Love you. I love you too. Aduh, tak, tak. Kamu sampai kapan sih? Maksain mulu sama dia. Ya, ya gue tau. Lo tau gak cinta sama Pasha? Sotoy banget sih lo. Kurang gue sayang gue sama dia. Ya, ya ilah. Gue tuh kayak gak tau lo aja deh. Ya, sayang tuh mungkin ya. Tapi kalo cinta... Cinta enggak sih, tak. Lagian gue tuh bingung deh sama lo. Lo tuh udah jelas-jelas gak happy. Tapi masih aja maksain sama dia. Ngapain sih kayak gitu? Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Semua ingat... ...misi kita harus dilakukan secara cepat, praktis... ...dan setiap. Paham? RANDU! RANDU! Laksanakan. TUS WEBAA! KEMAHE! Terima kasih. 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 Malam ini kita bikin mereka gak bisa pulang. Siap bang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya tuh cewek. Ngaselinin banget sih. Udah sabar-sabar. Tenang dulu. Tarik nafas. Tembusin. Udah. Udah. Hubungin. Udah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kapten bangun kapten Kapten Bintang Kapten bangun kapten Kap bangun kap Bintang bangun kapten Kap bangun kap Kapten bangun kapten Bintang Kap Kap Bintang Kap Kapten bangun kap bangun kap Semuanya disuruh stand by Ayo Serius siapa? Sudah apa orang yang terluka? Gak tahu dok, kita cuma dapat informasi kalau dia pasukan dan melindakan Siapa? Belum ada informasi dok Pasukan media semuanya? Aman tim berhasil bawa peluk semuanya Baik Kapten, kita angkat kapten Minta, minta Kapten, minta Apa yang terjadi? Dia tertembak di bagian perut sebelah kanan Sudah, kalau kita siapin ruang operasi sekarang juga ya Tempat Terang kita Tolong selamatkan kaptennya Iya, pasti Asyidok Tentu Mau jin komandan Mesi sudah selesai Tapi kapten Bintang terluka Datuk Taufik Danggan sudah membawa kapten Bintang ke rumah sakit Randu, siapkan kapal bergerak Laksanakan Lego jangkar di perairan Marimba Randu, laksanakan Masih stabil dong Darah terlalu banyak Sakit Serpil yang disini gak terlihat Tuhan darahnya menurun Ini pasti ada punggul darah yang sobek Mungkin bukan arternya yang sobek Tapi masih ada pecahan besi lain di dalam Kalau ada pecahan besi yang lain Pasti saya bisa lihat Ini pasti arternya yang sobek Dok Pak lu pernah puluh dok Terang dulu Oh, wajibnya sesuatu Oh, wajibnya Oh, wajibnya Oh, wajibnya Oh, wajibnya Sekarang Sun Pampak banget sih operasinya Panas dingin ini Nunginnya Kau pikir cuma nulat doang Panas dingin Kau juga Halo Thor Captain Dintang masih dirawat di ruang operasi Sampai sekarang belum ada kabar Siap Ujim komandan Posisi kapal sudah dalam di Bejangkar Selanjutnya izinkan kami turun ke Pulau Malimba Untuk mengeceh keadaan Captain Dintang Silahkan Perkesempatan pertama Laporkan kepada saya perkembangannya Randu, laksanakan Pekanan darah terus menurun dok Duh, kalau begini terus Pasien bisa koma Bisa diam jati Mari saya aja yang tanggalin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Selamat juga Terima kasih telah menonton Minum dulu dok Minum dulu dok Terima kasih telah menonton 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 Saya tahu Saya tahu kamu Saya tahu kamu Saya sama Bintang sudah bersahabat cukup lama Dan 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 dia sering mencerita tentang kamu Dan dia sering mencerita tentang kamu Bukan seperti itu Bukan seperti yang ada di pikiran Bintang Memangnya apa yang sebenarnya terjadi Ya sudah Ya sudah Ada baiknya kamu langsung bicara sama Bintang Biar dia tahu yang sebenarnya Terima kasih telah menonton Saya promisi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas Telfon siapa sih malem malam malam malam? Telepon David Sekretaris Aku suruh dia buat batalin Miting besok Kok dibatalin? Ya karena aku mau ketemu klien Udah lah tidur ya Yakin cuma Sekretaris? Yakin lah Sekretaris Yakin lah Sekretaris Emang siapa lagi aku telepon? Hah? Nih. Nih, lihat, kau gak percaya. Lihat! Jangan nguduh orang sebarang. Paham? Doktor, kira-kira kapan-kapten Binda bisa sadar? Kami masih belum bisa memastikan. Tapi yang jelas, dalam 24 jam kedepan adalah masa kritis pasien. Kapten pasti mendengar kami. Cap, kami semua menunggu di sini, Cap. Bisa kami bawa kapten bilang sekarang? Bisa. Ayo, dong. Hai, sayang. Halo, Pak. Udah mau tidur ya? Pak belum tidur kok. Kau masih di rumah sakit? Iya, masih, Pak. Aku baru aja selesai operasi Bintang. Operasi Bintang? Ada apa dengan Bintang? Bintang terluka waktu tugas dalam penyelamatan pengiriman obat-obatan, Pak. Dia masih mengurusi kelompok perompak itu? Masih. Bagaimana kondisi Bintang sekarang? Apa dia sudah membaik? Ya, untungnya aku berhasil keluarin serpian besi dalam tubuhnya Bintang. Dan sekarang kondisi dia stabil, Pak. Ya, semoga aja Bintang segera sadar. Syukurlah kalau begitu, Pak. Pak, aku boleh minta tolong sesuatu nggak? Boleh. Minta tolong apa? Papa tolong dong ngomong sama papanya Bintang buat mempercepat pertunangan aku sama Bintang. Biar kita cepat nikah, Pak. Iya, sayang. Papa akan usahakan lagi untuk bisa bicara dengan keluarganya Bintang. Makasih ya, Pak. Tapi sayang, apakah Bintang itu sudah siap sekarang? Kamu tahu sendiri, kan? Selalu dia beralasan, dia fokus lagi mengejar karirnya. Ya, kalau nunggu siap sih, nggak akan siap, Pak. Lama. Tapi aku tuh makin sadar, Pak, setelah kejadian tadi malam. Kalau aku tuh cinta sama Bintang, aku nggak mau kehilangan Bintang, Pak. Ya sudah, sayang. Papa akan usahakan untuk bicara dengan papanya Bintang. Dan kalau bisa, Bintang segera cuti agar dia bisa melakukan pemulihannya. Dan setelah itu, kita bisa langsungkan pertunangan kalian di Jakarta. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Kita Cinta Oh, 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 oh. Inikah kisah cinta yang aku sesali? Kini kau tinggalkan diriku. ini semua kesalahanku yang selalu membuatmu terluka maafkanlah sayangku dengarkan janjiku aku harap kamu bisa denger aku ya kita bahkan ini sempat ngobrol aku belum jelasin ke kamu apa yang sebenarnya terjadi tapi kamu udah kayak gini sekarang sebenci itu ya kamu sama aku sampai ngatap mata aku aja kamu nggak bisa bukanlah sayangku dengarkan janjiku selama maafin aku Bi aku nggak pernah bermaksud buat nyakitin kamu nggak ada satu haripun tanpa aku mikirin kamu setiap hari nama kamu selalu ada di hati aku ku selamanya jantung ini berdekat ku akan selalu menjagamu di akhir waktu selama nafas ini selama nafas ini dan nafas ini dan nafas ini Syukurlah, kamu baik-baik aja. Apa yang sudah terjadi? Kamu selalu tepatin janji kamu nih. Lebih baik kamu yang terluka daripada aku. Kamu gak pandai sih? Saya cuma lagi cek keadaan Kapten Bintang, dok. Gak perlu. Masih banyak kondok terlain yang bisa kerawat saya. Harusnya kamu sadar, Bintang. Gimana sayangnya aku sama kamu? Kalau bukan karena aku, kamu gak mungkin selamat kayak sekarang. Habis ketemu ya, asal Bintang. Berantem lagi sama dia. Gue gak tau harus gimana lagi, Ngit. Gue gak sanggup ngeliat Bintang sebenci ini sama gue. Sebenernya kejadian itu waktu itu gimana sih, tak? Gue tuh bingung aja gitu loh, kenapa dia bisa sampai sebenci itu sama lo. Emangnya masih ada yang perlu kita bahas? Anggap aja kita gak sayangkan lo. Saya cuma nganggap kamu serpihar masa lalu. Dan ingin saya lupanya. Selama jantung ini berbetar, Aku akan selalu menjagamu, Hingga akhir waktu. Selama nafas ini berlembut, Tak akan ada cinta.